1,2,3 adegan yang selalu ada di youtube janita enget enget di channel assalamualaikum hari ini kita bawa ke suspension bridge kemudian perjalanan kita gak jauh kok dari Bogor caket cena tapi janita enget kok sudah mau olor aja sih sebelum lanjut jangan lupa gengs subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya supaya kamu gak ketinggalan kalau janita enget upload video baru dari arah jakarta kita lewat tol jagorawi lalu keluar tol ciawi tips aja nih gengs langsung ambil jalur kontraflow di sebelah kanan jalan ya soalnya kalau salah jalur kalian bisa terjebak macet sama kendaraan-kendaraan yang akan menuju puncak dari sini ikuti jalan terus lalu masuk lagi ke dalam tol bocimi nanti keluar di tol cigombong kalau cuaca cerah kita bisa melihat gunung salak ikonnya kota Bogor gengs karena jalan raya Bogor Sukabumi terkenal macet maka janita enget memilih jalur alternatif lewat tenjo ayu cicuruk jalurnya emang agak sedikit sempit jadi kalau dua mobil ya agak-agak sabar dikit gitulah gantian ya tapi jalur alternatif ini lumayan mempersingkat waktu lho soalnya ada beberapa titik macet kalau ke Sukabumi rata-rata di pasar atau pertigaan dan perempatan ya kayak cibadak dan pasir kuda lanjut ikutin jalan terus ya gengs sampai di pertigaan cisaat nanti ada petunjuk arah tulisannya situ gunung jembatan gantung belok kiri dan masuk pasar lagi ya jadi agak-agak macet dikit lurus terus ikutin jalan jalannya bagus kok kalau jalan semakin menanjak dan tidak selebar tadi itu artinya tujuan kita sudah dekat sepanjang jalan menuju situ gunung udaranya lumayan sejuk gengs oh iya suspension bridge situ gunung ini berada di jalan kadu dampit gede pangrangu oke kita sudah sampai beli tiket masuk dulu ya gengs per orang 18.500 belum termasuk retribusi dan parkir kendaraan ternyata pengunjung hari ini cukup ramai juga gengs langsung masuk aja ya jalan sekitar 20 meter nanti ada bangunan kayu yang menjual tiket VIP tiket VIP dibanderol dengan harga 100 sampai 150 ribu tapi kalian gak perlu susah payah trekking karena akan langsung diantar naik mobil seperti ini nih kira-kira kontur tanah dan tempat-tempat yang akan kita lewati oke kita skip aja tiket VIP nya soalnya kita juga gak beli kita langsung ke atas aja ya menuju ke atas kita akan melewati banyak anak tangga udaranya dingin dan seger banget hati-hati ya kalau habis hujan tangga ini agak licin kita akan jalan menanjak sekitar 100 meter untuk sampai di pos tiket berikutnya ada dua tiket yang ditawarkan ada reguler biasa ini yang paling murah dan ada reguler VIP bedanya ada pada warna gelang dan jalur balik kalau reguler biasa mereka akan melewati jalur yang sama pergi dan pulang dan ini lumayan jauh kalau reguler VIP jalur baliknya lewat tempat yang sama dengan tiket VIP cuma bedanya gak naik mobil aja jadi kalau sudah capek lumayanlah mempersingkat waktu so kita beli yang reguler VIP karena bedanya juga gak banyak fasilitas lain yang disediakan juga sudah cukup bagus geng toiletnya banyak dan hampir menyebar di semua titik toiletnya juga bersih loh sepanjang jalan mata kita akan disibuhi pemadaran hijau dan pohon-pohon besar yang tegung kalau beruntung kita bisa melihat hewan-hewan liar disini dan kami bertemu keluarga tupa yang lucu suara serangga dan bumi pun terdengar bersahut-sahutan jalanan masih didominasi dengan tangga berbatu ya gengs turunan dan tanjakan sudah biasa lah kalau kesini oke sampai ke meeting point pertama kalian akan disambut dengan kudapan kearifan lokal ada camilan berupa pisang atau singkong rebus dan welcome drinknya berupa teh dan kopi hangat tapi gak bisa refill ya gengs satu orang hanya boleh mengambil jatah satu kali jangan minta nambah-nambah makan dulu ya gengs lumayan lapar juga trekking dari bawah kesini oh iya sambil makan kalian bisa menyaksikan pertunjukan musik khas Sunda di jam-jam tertentu bahkan ada penampil yang menghibur pengunjung ya lanjut jalan gengs tiket kita yang berupa gelang tadi dibarkot dulu mari kita trekking lagi kalau yang pertama banyak tanjakan sekarang sudah mulai turunan nih gengs jadi jalannya bisa lebih cepat sudah sampai nih ke suspension bridge-nya panjang banget ya nah gengs jangan lupa pasang harness dulu karena safety first ini just in case something happen kita bisa langsung mengaitkan karabiner ke tali ketika ada pemberitahuan ada beberapa fakta menarik tentang jembatan gantung ini jembatan ini termasuk yang terpanjang di Indonesia bahkan di Asia Tenggara loh panjangnya mencapai 243 meter dengan lebar 1,8 meter berada di atas ketinggian sekitar 161 meter dari permukaan tanah makanya gengs bagi kalian yang akan berkunjung disini pastikan kalian tidak fobia terhadap ketinggian ya karena kalau sudah di tengah-tengah dan angin cukup kencang goyangannya lumayan bikin lutut lemes gengs kalau sudah yakin bisa melintasi jembatan tetap harus memperhatikan aturan dan petunjuk yang ada jadi ini karabiner tadi dikasih di depan ini fungsinya kalau misalnya takut goyang bisa disangkutin di pinggir jembatan jadi kalau mau dicapet lepas aja oh ya gengs, sekali menyeberang kapasitas jembatan hanya untuk 40 orang saja jembatan ini terbuat dari kayu ulin Kalimantan yang terkenal kuat tahan terhadap perubahan cuaca dan suhu kelembaban dan anti rayap jalan santai aja ya gak usah buru-buru apalagi lari-lari agar dapat menikmati keindahan ini di beberapa titik bolehlah foto-foto buat upload di medsos oke sampai juga kita ke ujung jembatan tujuan kita selanjutnya adalah curug sawer sebelum sampai kita akan melintasi kantin besar yang menjual nasi, camilan, dan minuman yang lelah boleh juga istirahat sejenak disini bisa sambil sholat juga musolanya tidak begitu besar tapi cukup bagus dan bersih oh iya di area ini juga terdapat area camping ground fasilitas dan harganya bisa dicek ke webnya ya gengs kisaranya sih di atas 1 juta rupiah per tenda glamping perjalanan masih panjang sekitar 1 km lagi seperti biasa jalanan masih didominasi tanjakan dan turunan berbatu di titik-titik tertentu kamu bisa melihat aliran subai kecil yang cukup segar kalau jalan terus menurun kalau jalan terus menurun artinya kita sudah mau sampai ini gengs dan tadaaa di dalam situ gunung ini ternyata ada pasar yang cukup besar gengs keren juga ya di gunung bisa shopping yang dijual juga macem-macem rata-rata sih souvenir khas wisata topi kaos dan makanan khas ada juga restoran besar yang menjual banyak makanan uniknya lagi gengs banyak abang-abang ojek disini yang siap mengantar kamu kembali ke depan kalau kamu sudah oga jalan agak-agak ajaib juga tempat wisata ini wah keluarga Jara udah nyampe di luar nih gengs udah ngadem dari tadi ini dia penampakan curug sawernya debit airnya lumayan deres juga ya curug sawer ini merupakan aliran dari sungai Cibunung tingginya mencapai 35 meter ada jembatan yang dibangun di atas sungai so pengunjung bisa ngantri buat foto dengan background curug yang cantik beberapa keluarga juga terlihat asik camping dan mengeluarkan perbekalan perjalanan jauh tadi terbayar juga kalau bisa santai-santai seperti ini anak-anak juga bisa loh bermain air di sungainya oh iya ada satu yang harus kamu coba saat berkunjung kesini yaitu menikmati wahana river tubing yang seru harga tiketnya cuma 50 ribu aja per orang jernyata angel juga pengen nyobain nih langsung aja pakai pengamannya ya ada pelampung serta pengaman siku dan lutut tidak lupa helmnya oh iya kamu juga akan dipinjamkan sepatu karet biar gak licin pas di bebatuan barang-barang kita akan dibawa ke titik finishnya oke udah siap semua meluncur gak apa-apa gak apa-apa santai ya river tubing adalah cara seru menikmati sungai menggunakan ban-ban besar seperti ini ada beberapa petugas yang sudah siaga di beberapa titik panjang lingkasan yang akan kita lalui sekitar 800 meter dulu sih ada juga pilihan yang 1,2 km tapi jalurnya lagi rusak akibat arus sungai yang deras santuy aja gengs ikutin aliran airnya semakin lama memang semakin deras dan semakin dalam banyak batu-batu besar sepanjang perjalanan tapi gengs pemandangnya cantik banget ngalir kayak gini berasa di ayun-ayun di jamin seru hi ha akhirnya sampai juga di garis finish waktunya pulang kalau tadi pas kesini jalannya banyak turunan sekarang tinggal tanjakannya aja gengs wow berani halo kakak cantik hati-hati licin di beberapa tempat juga terlihat bekas tanah longsor oh ya jembatan yang akan kita lalui berbeda dengan yang pertama tadi ya gengs ini perasaan saya aja pak agak lebih kecil sih selalu memakai peralatan safety baru-baru udah jalan jembatan kedua ini posisinya lebih rendah hanya 70 meter dari permukaan tanah panjangnya 103 meter dengan lebar 1,2 meter ya jadi memang lebih kecil dibanding jembatan sebelumnya tapi goyangannya gengs wuhh berasa banget jembatan kedua ini dibangun untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jembatan pertama jadi pengunjung dari arah curug sawer diarahkan ke jembatan ini oke semangat geng adegan yang selalu ada di youtube janita enjet enjet di geng awas ala jalur kak tanjakan terakhir dan kita sudah mau nyampe nih terima kasih sudah mengikuti perjalanan janet enjet ke suspension bridge alias jembatan gantung situ gunung sampai jumpa di petualangan lainnya jangan lupa like dan subscribe nya ya karena subscribe itu gratis sampai jumpa adios wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax